Salam Immanuel, sekaligus ucapkan, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, dari hari lepas hari hingga di sahabat yang kudus ini, kita diperkenan dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita boleh diperkenan untuk datang beribadah di baik sucinya khususnya dan kita boleh mengikuti ibadah melalui Zoom di rumah kita masing-masing. Baik, setelah keselamatan Tuhan, pada sahabat yang idani kita akan membahas satu topik firman Tuhan yaitu tentang nasehat Musa kepada Joshua. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi firman Tuhan. Kalau kita belajar atau baca dalam kitab ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Nah di situ kita melihat ada satu nasehat Musa kepada Joshua. Nah kita tahu Joshua adalah seorang anak muda, kalau saat itu disebut anak muda mungkin usianya sudah sekitar 60 tahun. 60 tahun dan sampai 7 tahun itu masih muda, karena Musa waktu itu meninggal 120 tahun. Nah, jadi begitu waktu Tuhan telah tiba bagi Musa untuk dipanggil kembali keribaannya, maka Musa akan menyerahkan tongkat Estafet kepada Joshua, yang boleh dikatakan masih muda. Kalau saat ini mungkin angkatan saya ini yang sudah setengah bayar kita sebutnya. Nah, bagi anak muda kelebihannya memang adalah kekuatannya. Ini anak muda kelebihannya. Nah, namun anak muda memang seringkali cenderung, apa namanya, cara kerja lebih emosional, lebih bergairah gitu ya. Nah, karena perlu ada rem. Maka yang lebih dari orang tua itu adalah asam garamnya, yaitu pengalamannya dan ketenangannya. Nah, kalau dengan kekuatan anak muda dan pengalaman hidup dari orang tua ini, kalau dipersatukan, makanya akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, dan Akita mencatat kepada kita, saat itu Musa akan menyerahkan tongkat Estafet kepada Joshua. Dan sebagai seorang pemuda, mungkin pasti adalah perasaan khawatir, perasaan takut untuk melanjutkan kepemimpinan. Ya, akan memimpin umat Israel untuk menyeberangi sungai Jordan, kemudian harus meruntuhkan tembok Eriko, mengalahkan kota Ai, kemudian harus mengalahkan tujuh bangsa tanah kanaan yang menduduki tanah perjanjian. Nah, padahal Joshua sendiri sudah pernah pergi mengintai tentang kondisi daripada kanaan. Dan ketika Joshua pulang bersama Kaleb dan sepuluh pengintai yang lainnya, saat itu sepuluh pengintai yang lain itu memberikan sebuah laporan yang boleh dikatakan sangat negatif. Bahwa orang-orang di kanan itu adalah tinggi besar. Ya, mereka ini seperti gagah, palawan yang gak perkasa, terkhusnya dari orang enak atau suka enak. Tinggi badannya luar biasa, seperti raksasa. Nah, dan saat itu digambarkan kita ini seperti apa? Seperti belalang. Bayangkan aja kalau belalang dengan raksasa. Ya, seperti langit sama bumi, saudara. Ini perbedaan ya. Kekuatannya, perbedaan tinggi badannya. Nah, seingat dari tongkat estafet yang diserahkan oleh Musa kepada Joshua ini, bukanlah sebuah tongkat estafet yang gampang, yang enak. Untuk diteruskan. Jadi, tidak lanjutinya. Karena memang menyeberangi sungai Jordan, pada saat itu Jordan itu bukan seperti Jordan sekarang, kalau kita ke timur tengah, ke Israel khususnya gitu ya. Jordan itu lebarnya hanya mungkin gak sampai seratus meter lagi. Zaman dulu Jordan itu lebarnya ribuan meter. Bahkan dalamnya itu ratusan ratusan meter. Ya, ini kan peristiwanya udah tiga ribu tahun yang lalu ya. Boleh kita bayangkan kedalamannya. Ya. Nah, kemudian tembok Ieriko itu ada mengambarkan bahwa tembok Ieriko itu lebar temboknya itu bisa dijalani oleh tiga kereta, bahkan empat kereta. Bayangkan aja, kalau satu kereta itu satu meter, tiga kereta sudah tiga meter, kalau empat kereta, empat meter. lebar temboknya. Ya, kalau ini sampai disini baru paling berapa meter nih, dua setengah meter. Berarti empat meter bisa dari sini sampai dekat piano sana, ini lebar temboknya dan tinggi. Ya, cukup tinggi sudah. Gimana mungkin secara logika manusia bisa menghancurkan tembok yang demikian. ini akan sangat mustahil. Dan ini sebuah rintangan yang sangat berat, yang harus dihadapi oleh Joshua. Nah, setelah itu penduduk Kanaan. Ya, juga orangnya luar biasa. Tujuh bangsa mereka terlatih dalam perang. Nah, sementara bangsa Israel kan bukan pasukan-pasukan khusus yang dilatih untuk perang. Nah, oleh sebab itu untuk memasuki tanah Kanaan ini, ya, nah, maka Musa sangat spesifik memberikan pesan khusus kepada pemuda yang bernama Joshua. Apa yang harus dia persiapkan, apa yang harus dia lakukan supaya dia mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk menghadapi tantangan yang begitu besar. Nah, mari kita lihat sama-sama di dalam ulangan pasal yang ke-31. Di dalam kitab ulangan pasal yang ke-31. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat ke-7, saya firman Tuhan katakan, Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat ke-10, ayat ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam ayat yang ke-2 mencatat Musa sudah berusia 120 tahun. Musa berkata, aku sudah tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak kau seberangi. Jadi Musa sudah dipastikan oleh Tuhan tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan. Maka Musa dengan katanya, Musa akan mati sebelum melewati sungai Yordan. Yaitu di Gunung Nebo. Musa meninggal. Tapi sebelum Musa meninggal, di daerah Kadesi Barnia, di bawah kaki Gunung Nebo sana. Musa sudah berkata kepada, memanggil Joshua dulu sebagai penerus tongkat estafet. Dan Musa itu berkata kepada Joshua, bahwa kamu lah yang akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Wah luar biasa. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa. Sebuah amanah agung yang sangat luar biasa. Bahwa Joshua, kamu punya tanggung jawab. Wah ini tanggung jawab besar loh. Kamu punya tanggung jawab harus memimpin bangsa ini masuk ke tanah kanaan dan memilikinya. Bukan hanya masuk saudara, harus memilikinya. Karena ini adalah tanah pusaka. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk diberikan, dibagikan kepada umat Israel. Menjadi tanah pusaka bagi dua belas suku umat Israel. Jadi amanah ini saudaraku, begitu berat. Kira-kira Joshua takut gak? Kira-kira takut gak saudara? Ya, saya masih ingat sekali banyak pemuda-pemuda gereja hari ini. Ya, ya, kadang-kadang ditunjuk kamu, usia 30, puji Tuhan, Tuhan memakai kamu untuk menjadi calon majelis. Oh jangan, jangan saya, jangan saya, langsung selalu langsung jangan saya. Orang saya saja, orang lain saja. Saya masih muda, saya gak punya pengalaman. Bener gak? Tidak sedikit, anak muda merasa gak pede. Ya, dan disini kita mencatat, Musa mengatakan kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berarti, artinya pada diri Joshua, ya, ada perasaan takut. Karena dia ada orang yang sudah pernah mengintai tanah kanaan. Dan dia tahu, wah ini memang gak gampang, pekerjaan gak gampang. Amanah ini, ya, harus dilakukan untuk sampai bisa menaklukkan tanah kanaan dan membagikannya kepada umat. Ini pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa beratnya. Ya, maka disini dalam nasihat Musa ini, Musa mengatakan, jangan engkau takut dan janganlah patah hati atau tawar hati. Nasirah kasih Tuhan. Ya, tapi mau tidak mau tongkat estafet ini harus serahkan kepada Joshua, sama seperti hari ini. Ya, kebenaran ini juga sudah mengajarkan kepada kita dua hal. Hal pertama itu kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja, suatu gereja yang sehat, suatu gereja yang baik, yang bakalan madu, adalah gereja yang mempersiap kader-kader untuk menyediakan tongkat estafet. Suka tidak suka? Harus teraih. Kalau tidak diserahkan tongkat estafet, maka gereja itu harapan untuk majunya kecil. Yang kedua, untuk kehidupan kita. Kalau kita orang tua memiliki usaha, bisnis, perusahaan. Mau tidak mau kita harus estafetkan kepada anak-anak kita kalau kita sudah mencapai usia 60-70. Suka tidak suka, kita harus estafetkan. Tapi kadang kita seorang tua takut, ini anak tidak punya pengalaman. Atau mungkin anak muda yang menerima toko estafetnya orang tua sangat percaya kepada dia. Dia kotip, Pak saya gak merani, Pak. Ini karuannya ratusan orang, saya takut. Ini bisnisnya, om saya besar, saya takut. Nanti kalau rugi gimana, Pak? Betul. Banyak orang kadang-kadang anak muda kan seperti demikian. Nah, Joshua saat itu mungkin dia juga mengalami sebuah problema secara psikis memang ada perasaan takut. Karena medannya, medannya untuk menuju Tanah Kanandu ada empat rintangan yang sangat luar biasa. Pertama, Sungai Yordan. Kedua, Tembok Ieriko. Ketiga, Kota Ai. Kota Ai mungkin agak ringan. Yang keempat, tujuh bangsa kanan. Tujuh bangsa loh, bukan satu bangsa. Dia harus bisa mengalahkan tujuh bangsa. Dan di antara bangsa itu ada Filistin. Yang boleh dikatakan, suatu bangsa yang sangat kuat. Yang sudah bisa berperang, mempunyai pengalaman untuk perperangan. Itu bangsa Filistin. Jadi, dia harus menaruhkan tujuh bangsa ini barulah bisa menguasai seluruh Tanah Kanan. Tidak mudah. Ini dari faktor luar. Tapi faktor dalamnya ada satu lagi saudara siapa. Akhirnya mengatakan, orang Israel itu keras tengkuk. Benar tidak? Keras hati. Kalau orang sini bilang susah dipada, susah dikasih tahu itu orang Israel. Memang keras tengkuk. Melawan, melulu, pemimpin. Musa saja dilawan kok. Ada memperontakan Bani Kora. Joshua kan dia sendiri. Waduh, bagaimana nih? Saya harus pimpin. Tapi kan masih banyak orang yang keras tengkuk. Itu bagaimana? Ini sebuah tantangan bagi seorang pemimpin saudara. Nah, di dalam menjalani kehidupan, dalam perjalanan menuju Tanah Kanan ini, kalau kita analisa, kita teliti ya. Peperangan ini seperti sebuah peperangan rohani dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maupun peperangan yang bagi gereja. Peperangan rohani bagi, sebuah peperangan bagi apa? Bagi orang tua yang ingin menyerahkan tonggak estafet kepada Ananda dalam urusan bisnis dunia. Jadi bisa banyak aplikasi di situ. Tapi Musa ada seorang yang punya pengalaman, rohani yang sangat baik. Sehingga dia bisa mengetahui psikologi. Psikologi kejiwaan daripada Joshua. Joshua seorang pemimpin yang baik, seorang anak muda yang baik. Dia gak berani nolak. Diserahkan tongkat estafet, dia gak nolak. Luar biasa, saudara. Kalau Iremia kan nolak. Tuhan jangan loh, aku masih muda, aku gak punya pengalaman, aku masih hijau. Tapi Joshua enggak. Tapi diam hati Joshua pasti ada ketakutan. Karena faktor luarnya dan faktor dalam yang tadi saya ungkapkan. Maka Musa sebagai seorang pemimpin rohani, yang sudah malang melintang di Padanggurun, dan sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa, maka dia memberikan empat nasihat ini. Memberikan empat nasihat ini. Nah, maka kalau kita lihat disini, nasihat yang pertama dikatakan, di dalam ayat ke-8, Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang pertama, Musa katakan, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yang kedua, Tuhan akan menyertaimu. Yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkanmu dan tidak meninggalkanmu. Yang keempat, Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi keempat poin nasihat dari Musa ini, ini mengandung sebuah bobot yang sangat luar biasa. Ini sebuah nasihat bagi Musa, eh bagi Joshua, maaf. Dan ini nasihat yang terpenting juga bagi kita, anak muda tidak memimpin kegerejaan. Dan juga bagi kita pribadi, anak muda tidak menjalani kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan menuju ke tanah kanan rohani, yaitu ke rakyat surga, maupun tidak memimpin usaha, atau memajukan karir kita, di tengah dunia nyata ini. Keempat hal ini penting. Nah, pertama apa, kita lihat, disini katakan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Nah, ini kata pertama. Tuhan harus berjalan di depan. Jangan kita berjalan di depan, saudara. Ada sebuah ilustrasi begini. Tuhan itu digambarkan dengan tongkat. Kita manusia ini, digambarkan dengan perut kita, kalau ke sini kan kelihatannya kayak 0. Ya, 0. Kalau kita yang berjalan di depan, artinya 0-nya di satu, di depan, Tuhan yang berjalan di belakang, maka hasilnya 0,1. 0,1. Kalau kita berjalan ke depan, satu langkah lagi, berarti 0,0,1. Kalau kita makin berjalan lagi ke depan, ke depan lagi dua langkah, berarti 0,0,0,0,1. Berarti hasil yang kita capai akan makin kecil. Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan, satu di depan, kita hanya 0-nya di belakang. Kita ikut Tuhan saja. Tuhan, dia tongkat-gambang-tongkat ini, kuasa Tuhan bekerja, satu, maka hasilnya 10. Kalau Tuhan berjalan satu langkah lagi, satu, satu, kosong, maka jadi 110. Kalau Tuhan berjalan di depan lagi, kita tinggal tetap diam, ikuti jalan dia, maka satu, 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 kosong. Kalau Tuhan berjalan di depan, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melakukan perbuatan ajab dan perbuatan heran. Betul? Ini bukan hanya sekedar teori, saudara, ilustrasi digambarkan orang ini, saya pikir itu luar biasa. Ketika Musa didalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara. Ya, ada sebetulah Musa lakukan atas tanah Mesir. semuanya karena Tuhan di depan. Tuhan di depan, maka air menjadi darah, ditongkat. Tuhan di depan, maka Tuhan sihir bisa dipatahkan kuasanya. Tuhan di depan, maka penyakit sambar terjadi. Tuhan di depan, baru apa yang terjadi? Ya, wabah kodok, wabah apa lagi, apa lagi, sampai terakhir anak sulung mati, kau Tuhan berjalan di depan. Kalau Musa berjalan di depan, bisakah dia melakukan itu? Tidak akan bisa. Jadi, Tuhan berjalan di depan, ini adalah suatu pengalaman rohani dari Musa, yang sangat luar biasa, yang sudah dialami pribadi, maka dia katakan, dia ajarkan kepada Joshua, di dalam memimpin umat Israel, menyeberangi sungai Yordan, kamu jangan terus melihat, oh, sungai Yordan yang sangat dalam, sungai Yordan yang sangat lebar, jangan kamu lihat lagi tembok Ieriko, yang luar biasa besar, besar temboknya, dan lebar temboknya, jangan kamu lihat kota Aingat, jangan kamu terus melihat kota kanan, tapi lihatlah matamu kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan, saudara. Di situ akan terletak kekuatan dan kuasamu. Ini semua nasihat yang sangat berharga. Nah, di dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Ibrani pasal yang ke-12, firman Tuhan mengajak kepada kita, saudaraku, di dalam ayat yang ke-2, mengajak kepada kita, di dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan mengajak kepada kita, marilah kita, ayat yang ke-2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takta Allah, luar biasa, saudara. Jadi kita harus membiarkan Tuhan berjalan di depan, dan kita ikuti jalan Tuhan yang di depan ini, dengan mata menatap kepada Tuhan kita. Dan pada zaman Joshua itu, di mana bukti keberadaan atau kehadiran daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca, saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Joshua, pasal yang ke-3, Joshua pasal yang pertama, ayat yang ke-3, Joshua berbicara kepada para pengangkut tabut Allah. Nah, di sini Joshua berbicara kepadanya, dalam ayat yang ke-3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun, dan gunung, limanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah kata-kata daripada penguatan Musa. Nah, lalu kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, maka kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai kelima, di sini katakan, lalu Joshua, seseorang yang taat kepada Musa, dia memberikan perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu yang diangkat para imam, yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Jadi Joshua yang menerima pesan daripada Tuhan, dia berpesan kepada para imam pengangkut tabut. Lalu sampaikan kepada karyak ramai, 2 juta umat ini, bahwa jalan menurutkanannya belum pernah kalian lalui. Kalian belum tahu sebelumnya. Lalu bagaimana? Jangan sok tahu, saudara. Sok tahu saya mau jalan duluan, Tuhan di belakang, biarnya nantilah. Bagaimana nanti? Waktu dulu saya usaha atas, saya paling suka ke anak-anak kerja saya, karena mereka itu selalu bilangnya, kalau bahasa sunnah bilang, kumhangke. Jadi pola pikir beda. Kalau saya sobat pikirnya, ngke kumaha. Artinya, kumhangke itu, bagaimana nanti deh? Kalau mereka itu usaha pikirnya, bagaimana nanti deh? Yang penting, sekarang saya dapat duit, saya pakai dulu, saya happy-happy dulu. Bagaimana nanti lagi? Kalau tidak punya duit, bagaimana nanti? Kalau saya lain, ngke kumaha. Kalau saya tidak punya duit, bagaimana? Maka buat sesuatu dapat duit, saya simpan, saya tabung. Ini konsep berpikirnya beda. Jadi kita lihat di sini, Joshua berpesan kepada para pangkut tabut, cara kalian, umat Tuhan, semuanya ikut imam. Emang imamnya tahu pada tahu jalannya? Tahu jalan imam? Tidak ada yang tahu. Tapi imam mereka mengangkut tabut. Mereka mengangkut tabut jalan terus, kok bisa tahu jalan saudara? Siap yang memimpin? Tabutlah yang membuka jalan. Tabut bicara tentang apa? Tabut bicara tentang kuasa Tuhan. Tabut bisa tentang kehadiran Tuhan. Ini yang penting. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu, kalau bukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, walaupun merintangannya sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, kalau Tuhan di depan kita, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Itulah kuasa Tuhan saudara. Karena Musa, dia begitu luar, dia tahu dia punya pengalaman pribadi. Logika, tidak mungkin laut merah bisa terbuka saudara. Betul? Logika, tidak mungkin umat Tuhan bisa menyeberangi laut merah. Tapi bagaimana laut merah bisa terbelah, dan mereka bisa berjalan di tanah kering. Siapa menjadi kekuatan? Tuhan. Tuhan mampu membuka jalan ketika kita tidak ada jalan. Dia buka jalan saat dia ada jalan. Dia berjalan di jalannya. Tuhan berjalan di jalannya. Kita tidak dapat melihat jalannya, tapi jalan itu ada. Ini Tuhan kita saudara. Karena itu, Musa mengingatkan kepada Juswa, di dalam memimpin umat Tuhan, menuju tanah kanaan, walaupun di depan diri tangannya begitu luar biasa, jangan sekali-kali, engkau mengandalkan kekuatan otakmu, mengandalkan kekuatan pikiranmu. Tapi dengan kalimat ini, Musa ingin berbicara kepada kita, bersandarlah kepada Tuhanmu. Biarlah Tuhan yang di depan, Tuhanlah yang buka jalan. Mata kita memandang kepada salib Kristus Yesus. Ikut petunjuk Tuhan. Gimana caranya? Ijinkan Tuhan yang berkarya. Kita tinggal ikuti melalui doa-doa kita ini sangat penting. Nah, karena itu saudara aku, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita lihat satu nas dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal ketiga, ayat ke-26, Firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kalau kita berjalan sendiri, padang gurun jalan menuju, tanah kanan kita tidak tahu, di situ banyak jerat, banyak jerat. Kalau kita sotoi, berjalan di depan sendiri, kita seringkali akan terperangkap di dalam jerat. Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan, dan kita ikut jalan Tuhan, Tuhan yang bukakan jalan, maka semua jerat itu juga akan disingkirkan oleh Tuhan, dan kita tinggal ikut dia, jalannya akan menjadi begitu gampang dan mudah. Ini sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Di dalam menjalankan roda kegerejaan, sebuah kebenaran yang Tuhan ajarakan kepada kita, saudara aku, kita yang terpilih oleh Tuhan menjadi alatnya, walaupun kita usia muda, tidak perlu kita khawatir. Tapi yang harus kita takutkan adalah apa? Kita sotoi, kita ingin berjalan di depan. Bukan Tuhan yang berjalan di depan. Ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang emosi, gairah anak muda, selalu pikirnya, saya bisa, saya berpengetahuan, penilikan saya S1, S2, S3, semua yang berjalan di depan, lalai doa. Lupa doa. Mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan firman katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dia sendiri. Tidak akan berhasil, saudara. Tapi kalau orang yang tahu sebuah kebenaran dan punya hikmah rohani, dia akan sandar kepada Tuhan. Dia tahu diriku ini sebenarnya adalah manusia yang lemah. Walaupun saya S3, saudara. Saya akan merasa sangat lemah tanpa Tuhan. Karena ini pelajaran yang rohani, memimpin gereja berbeda dengan memimpin perusahaan. Ini perkara-perkara rohani. Tanpa campur tangan Tuhan, bukan Tuhan yang jalan di depan. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri dengan mata saya sendiri melihat bagaimana ada gereja Bandung pada saat gang itu ditutup dan gereja itu sampai hampir tidak ada jalan masuk untuk beribadah di gereja. Tinggal yang hanya berapa? 50 cm pun. Itu akhirnya pintu dikasih satu gerbang kecil. Kita masuk tidak bisa. Tapi hari ini di Bandung, kalau kita ke sana, aduh kadang saya menangis. Sekarang gereja kita belakang, depannya ada ruko sudah kebeli. Ini semua di luar loka manusia. Tidak mampu kita memikirkannya. Saat itu dana Bandung itu paling hanya punya setengahnya dari satu ruko. Setengahnya satu ruko. Jadi ruko pertama dibeli harganya kira-kira 4 M. Dana cuma hanya 2 M. Dari mana datang duitnya? Eh, di luar. Benar-benar itu di luar kemampuan kita. Eh, tautanya ada seorang cucu dari salah satu pendiri gereja kita. Ya, mungkin karena sudah lama ya. Karena masa pernikahan, akhirnya sudah lama, tidak pernah gereja. Jadi tiba-tiba dia mendengarkan berita. Bahwa gereja ditutup. Ya, jalan menurut gereja itu ditutup. Wah, dan dia sangat terharu. Dan mendengarkan bahwa gereja akan memberikan tempat ini, nuruko ini, dan kurang dana masih 2 M. Lalu dia sangat tergerak hatinya. Walaupun orangnya, dia sudah dibaptis sejak kecil. Tapi karena pernikahan, akhirnya tidak di situ. Tapi hatinya tetap GGS, saudara. Maka dia sendiri, dia telepon, minta ke saudaranya yang masih jemaat kita, minta telepon dia, lalu tanya ke pengurus kita, ini sebenarnya ini membeliuruko ini, supaya jalan bisa tembus, masih perlu berapa. Lalu pengurus kita tidak segan-segan, dia terang-terang ngomong, kita masih kurang 2 M lebih. besok langsung diantarkan 1 cek, 2 M lebih langsung. ngutupin langsung. Wah, perlu kau langsung ke beli. Bisa gak? Dengan logika. Gak bisa, saudara. Kalau kita mau dengarkan logika, gak jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaat Bandung pada saat itu? Doa, doa, doa. Selain sebagian telah mempersembahkan, cincinnya orang tua, yang kadang tabungannya yang sedikit, sampai mereka korbankan, korbankan, korbankan. Mereka cinta Tuhan begitu luar biasa. Tapi, satu kekuatan yang sangat luar biasa adalah, Tuhan yang berjalan di depan. Mereka berdoa, berdoa dan berdoa, Tuhan berjalan di depan. Maka, musisat pun terjadi. Kuasa Allah bekerja. Tanpa doa, kita manusia gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, di dalam melakukan pekerjaan gereja Tuhan ini, doa menjadi bagian paling utama. Bersandar kepada Tuhan. Karena banyak jalan yang kita tembus, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang bukan jalan, baru kita ikut jalan Tuhan, baru bisa tahu. Maka kita mencetak kepada kita, dan pasal ketiga, ketika para imam itu menginjak kakinya ke dalam air itu, maka terbelahlah sungai Yorlandu. Dan mereka bisa berjalan, melewati jalan kering dan akhirnya, sampai lah keseberang. Dan tiba di daerah Gilgal. Maka di situ mereka merayakan pascah. Mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Karena sungguh karena pertolongan Tuhan. Tuhan berjalan di depan. Ini sangat penting. Ini langkah pertama. Kita anak muda, di dalam menjalankan persoalan gereja, ataupun kita yang menjalankan usaha kita, meneruskan usaha papa kita, atau kita meneliti karir kita, banyak rintangan, banyak kesulitan, gak perlu takut. Dalam perjalanan rohani kita, untuk menyusurga, banyak rintangan, pasti banyak kesusahan. Karena iblis tidak pernah menyukai kita, anak Tuhan itu diselamatkan. Tapi jangan takut. Penting langkah pertama, izinkan Tuhan berjalan di depan. Yang kedua saudara, kembali kita lihat yang Yosua tadi. Yang ulangan, ya maaf. Yang kita ulangan tadi, Firman katakan, yang kedua, dikatakan kepada kita, Tuhan akan menyertai engkau. Percaya, kita seperti iman. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai disini. Jadi kita belajar, menerpercaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Ini sudah bicara tentang, tentang iman. Ya Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita seringkali membuat Immanuel, kalau saya sangat suka, salam Immanuel, salam Tuhan beserta kita. Saya sangat suka, kata salam Immanuel. Saya mengimani bahwa Tuhan adalah beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang kita kerjakan, akan ada kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengahnya. Tuhan beserta dengan kita. Karena itu, saudaraku, di dalam aplikasi kehidupan kita hari ini, kita harus selalu mengijingkan Tuhan beserta kita. Bagaimana cara Tuhan beserta dengan kita? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal ke-14, Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapak, dan aku akan mengutus roh kudus. Roh kudus akan tinggal di dalam hatimu. Dan dia akan menyertai-Mu. Tinggal di dalam hatimu, dan akan menyertai-Mu selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Tapi bagaimana kita membuat roh kudus bisa berserta dengan kita seterusnya? Kuncinya kita berdoa pertama, doa dulu sampai kita terima roh kudus. Setelah itu kita sering berdoa, di dalam roh berdoa, di dalam roh berdoa, di dalam roh. Maka di dalam berdoa itu akan terbangun sebuah kekuatan di dalam diri kita. Satu Korintus pasal ke-14, ayat yang ketiga dan ke-4, roh itu akan membangun di dalam diri kita dengan semua kekuatan daripada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata, tapi ada dalam diri kita. Sehingga oleh kekuatan itulah kita apa? Kita akan dimampukan. Kekuatan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir Allah di tengah kita. Dan menunjukkan bahwa Tuhan itu berada di tengah-tengah kita. Joshua diingatkan. Diingatkan oleh Musa. Kamu seperti iman percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini percaya sangat penting sudah. Kamu seperti iman. Ada penyertaan Tuhan. Karena itu kalau saya biasa melatih melatih para khutbah, saya selalu ingatkan kalau kalian punya firman Tuhan, pertama, langkah pertama, harus berdoa dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Harus doa dulu sendiri. Biar diri kita diurapi oleh Tuhan dulu. Dan pada saat kita berdoa, firman Tuhan biarlah bekerja di sini. Kita sambil renungkan. Apa yang mau disampaikan? Sampai doa kita mengatakan Tuhan, sampaikan kepada saya apa yang kau ingin sampaikan. Kita mengatakan doa kita ini. Lalu kita percaya, saya seorang penghutbah, apa yang kita sampaikan ada urapan Tuhan. Ini sangat penting. Karena itu saya selalu katakan, orang kalau belajar berkauh itu jangan main-main. Jangan pikir, saya naik dengan satu ayat ke atas mimar, saya khutbah, saya ngebelah-belah-belah-belah, isi waktu selesai. Enggak, saudara. Nah, khutbah itu enggak segampang itu. Khutbah itu ada sebuah peperangan rohani. Apalagi khutbah KPI, penginjilan. Kalau KPI penginjilan, kita akan sampaikan kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, roh mereka itu ditawan oleh iblis. Ditawan oleh berhala-berhala. Kita ingin merampasnya. Dan kira-kira iblis berhala itu akan ikhlaskan. Enggak pernah akan ikhlaskan. Lalu dengan apa kita kelewangan dia? Kekuatan kita. Baik, kekuatan kita. Kelapak, kelapak, kelapak kita. Habis, habis, apa-apa. Dengan satu cara, yaitu dengan puasa Tuhan. Penyertaan Tuhan. Maka di dalam satu korintus, pasal yang kedua, Paulus katakan, aku datang kemana-mana, aku sampaikan firman Tuhan itu, perkataan Tuhan. Bukan dengan hikmatku, bukan dengan kepandangku, tapi dengan roh Tuhan yang ada pada diriku. Dia sandar kepada puasa Tuhan. Roh Tuhan itu sangat penting. Karena saya ingatkan seorang pekabat kalau menyampaikan firman Tuhan, penting sekali harus berdoa dulu. Biar Tuhan hadirannya hadir. Baru kita ada kekuatan. Nah, Musa, mengajarkan kepada Joshua, ini penting sekali kamu harus berdoa, dan percaya di dalam doamu, dengan iman bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sendiri gak percaya penyertaan Tuhan, kita khotbah pun menjadi hambar. Jadi, percaya iman itu sangat penting. Kalau kita beriman, maka ada kekuatannya. Kalau kita ada dalam amsal pasal yang ketiga, ayat kelima, dan ke enam. Dalam amsal pasal yang kelima, amsal pasal ketiga, ayat yang kelima dan ke enam, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Haleluya. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau kita percaya, kalau kita beriman. Jadi, percaya beriman itu bukan hanya sekedar lips. Lips talk, lips service. Perkataan dimudut saja. Tapi dikatakan dimulai dari hati. Segenap hati. Karena itu, penantuan Tuhan berkata, orang yang setengah hati, yang bimbang hatinya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam perjalanannya, kita tidak pernah akan mendapatkan apa-apa. Orang yang setengah hati, yang bimbang. Jadi, kalau anak muda, kalau anak mulai berkarir, kalau anak mau percaya kepada Tuhan, percaya beriman sungguh-sungguh. Bagaimana bukti kita beriman? Sebelum kita kerja, kita berdoa. Kita lulus kuliah, kita mencari kerja, kita berdoa. Tuhan bukakan jalan bagi saya. Berdoa, saudara. Dan terlebih, orang yang beriman, saudara, saya tidak tahu di sini. Tapi, satu pengalaman anak saya, yang saya mau bagikan di sini. Begitu anak saya lulus kuliah, karena dari kecil saya sudah dokteringkan. Apapun pekerjaan yang kamu cari, satu hal yang paling utama, sahabat harus dikuduskan. Tidak boleh tinggalkan ibadah sahabat. Itulah kunci imanmu dulu. Kalau kamu belum bisa memiliki kunci, untuk bisa menguruskan hari sahabat, jangan berharap hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saya beri sebuah tantangan iman. Maka, awalnya, dia begitu lulus kuliah, dia mulai melamar, kerja. Di sebuah perusahaan, ternyata perusahaan itu pada hari, Sabtu 7 jam masuk. Jam itu kan belum kebaktian sepenuh ya. Jadi, hari Sabtu masih kerja sampai jam 2. Nah, Bandung kebaktian mulai jam 2. Setengah 3 mulai. Tapi jam 2 sudah mulai doa. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, pih, terima gak ya? Kerja kayak gini. Saya bilang kembali kepada kamu. Ya. Lalu, saya bilang, kamu coba dengan kau aja. Yang penting kamu harus ibadah sahabat dulu nih. Harus beribadah. Karena zaman itu belum di, saat itu belum banyak dianjurkan, ibadah seharian full. Ya. Jam 2 kamu sudah siap. Jadi bagaimana caranya? Kamu coba ajukan ke perusahaan. Bisa gak saya kerja sampai jam 12? Ya. Jam 2 pula selesai, langsung cari makan di luar, langsung ke gereja. Ya, betul juga ya, payah. Lalu dia ambil tindak penyikian. Lalu yang kurangnya mana? Nah, karena kita ingin mendapat sebuah keuntungan untuk bisa beribadah, maka hari Senin sampai hari Jumat harus ditambahkan setengah jam kerja. Jadi rugi setengah jam. Perusahaan gak pernah mau rugi. Jadi jangan kita mau cari untung di perusahaan. Enggak. Kita cari untung di Tuhan. Ya, kita di, kerja saat itu. Jadi rugi setengah jam, tapi kita bisa beribadah kepada Tuhan. Inilah berkat rohani yang terbesar. Inilah awal jika bakal iman. Maka saya seringkali katakan pemuda, bangunlah dirimu dalam iman. Dimulai dari sabat. Dimulai dari doa. Ini keduanya. Tapi terlebih indah saudara, kalau engkau mulai jalan, jalan dan jalan terus, Tuhan mulai buka jalan terus, mulai bangun sebuah tantangan iman. Puji Tuhan. Anak saya akhirnya, dia setelah bekerja, berganti beberapa perusahaan, tapi tetap dia hendaki hari sabat itu harus bisa kebaktian. Sampai suatu hari Tuhan izinkan dia bekerja, kita pindah ke Jakarta, dia bekerja di sebuah les piano. Les piano itu kerjanya seminggu enam hari. Jadi hari minggu ya, libur. Tapi anak saya minta, saya bersedia kerja di sini. Ini anak saya yang tawarkan syarat. Saya bersedia kerja pada bapak, tempat kursus ini, tapi syarat saya adalah hari Sabtu saya tidak kerja. Saya mau gantikan ke hari minggu. Perusahaannya pertimbangan cukup lama nih, karena les piano kan Sabtu kan ramai nih, Sabtu minggu itu ramai dia, tidak mau rugi dia. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan, saudara. Ternyata mungkin di perusahaan itu dia tenaga kurang. Akhirnya puji Tuhan. Dia diterima. Di tempat kerja, tadinya income hanya berapa ya? Di bawah dua digit. Oh, begitu kerja di sana setengah tahun, bisa income dua digit ke atas. Ini maaf kata, saya bukan bicara soal untung cuannya berapa, bukan. Tapi disini saya ingin bicara, kalau kita belajar beriman taat kepada Tuhan, Tuhan bukan akan jalan kehidupan yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Ini kembali kepada iman kita. Disini Joshua, kita lihat begitu luar biasa. Musab, seorang pengalaman, dia mengajak kepada, kamu harus belajar. Beriman kepada Tuhan itu apa? Kalau percaya sepenuhnya, sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah, kamu tidak akan mampu memimpin bangsa ini masuk ke tanah kanan. Tapi kalau kamu percaya, sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun di depan matahabu kamu sudah tahu, kamu pernah masuk ke tanah kanan, disini kamu pernah masuk ke tanah kanan, rintangannya sedemikian besarnya, tapi kamu harus aminkan. Aku bisa. Aku bisa. Karena Tuhan ada di depanku. Karena Tuhan menyataikan. Bukan karena aku yang bisa, tapi ada Tuhan yang membuat aku bisa. Ini sangat penting. Maka betul. Kita menceritakan kepada kita kan, hasil luar biasa. Dan yang ketiga, Musa ingatkan kepada Joshua. Di dalam ulangan pasal ke-31, bahwa dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Walaupun jalanmu susah, percayalah ada Tuhan di tengah-tengahmu. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Nah ini seringkali yang terjadi pada manusia. Ketika jalan lancar itu selalu merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi ketika jalan tidak lancar, ada masalah mulai muncul, mulai berpikir, Tuhan ada gak ya? Tuhan serta gak ya? Tuhan peduli saya gak? Tuhan biarkan saya gak ya? Tuhan tinggalkan saya gak? Ini banyak orang seperti demikian, saudara. Ini psikologi manusia. Nah, karena itu Musa dia berbicara. Berbicara kepada Joshua, kamu harus yakini loh. Jangan goyang. Orang mau katakan apa, ketika kamu hadapi kesulitan, yakini Tuhan tetap ada. Tuhan tidak membiarkanmu. Benar gak? Ketika mereka menyerang, masuk lewat di sungai Yordan, Puji Tuhan berhasil. Yeriko berhasil, kan di kota besar, masuk ke kota, eh kalah. Kira-kira hati gimana? Ketika mereka kekalahan tuh. Masa kota Yeriko, kota yang besar bisa, kota yang kecil tuh, masa kita kalah sih? Ini bisa merontokkan semangat kita. Tuhan saya ingatkan, ini peristiwa-peristiwa akan terjadi. Ya, maka Tuhan ingatkan. Joshua ingat loh. Ya, ingat. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak, tidak apa, tidak membiarkan kamu berjalan sendirian. Andai karena dalam peperangan kota A itu kalah, pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan jemaat. Dalam kehidupan umat. Benar, akan berbuat dosa. Tapi setelah akan, dengan seisi keluarga dimusnahkan, dipunahkan oleh karena akibat dosa mereka, kita lihat Tuhan ada di tengah mereka. Kita serang lagi kota Aai dan kota Aai berhasil taklukkan. Dan mereka berhasilan terus berjalan sampai ke tanah-tanahan. Ya, dan yang keempat. Musa ingatkan begitu luar biasa kepada Joshua. Di dalam bagian yang terakhir, jangan takut dan jangan patah hati. Ini kunci utama. Ini kan manusia ini ya, otak ini aneh ini. Ini seringkali kita safe talk sendiri, bisa bicara sendiri. ketika semua lancar. Kalau semua lancar, maka otak kita akan positif semua. Oh ya, ini lancar. Oh ya, begini ya. Wah, ada penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ini semua lancar. Tapi begitu kita mulai menghadapi satu kesukaran, biasa safe talknya sedikit. Oh, jangan-jangan aku asal manajemen deh. Begitu gagal lagi. Waduh, jangan-jangan dosa saya nih. Gagal lagi. Waduh, jangan-jangan Tuhan sudah tinggalkan saya nih. Plak, 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 plak. Ini mulai tawar hati. Mulai takut. Mulai patah hati. Mulai kehilangan safe confidence. Rasa percaya diri dan mulai kurang. Benarkah? Ini seringkali terjadi pada diri manusia. Musa seorang pemimpin yang seluar biasa. Dia sudah ingatkan kepada Joshua akan penyakit kejiwaan manusia. Ketika melihat kesulitan, Yordan yang sedemikian dalamnya dan sedemikian lebarnya tembok Ieriko yang begitu besar. Nah, kita lihat kembali kepada bilangan pasal 14 setelah mengintai orang-orang berkata Aduh, kita ini seperti belalang. Mereka ini seperti apa? Raksasa orang enak. Nggak mungkin kita bisa menang. kita pasti kalah. Kita pasti hancur. Kita pasti ditelan. Bener nggak, saudara? Inilah manusia. Musa tahu psikologinya. Maka Musa dia ingatkan dulu. Jangan biarkan dirimu safe talk ini berbicara kepada engkau ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Percayalah Tuhan menyertai-imu. Ya, kalau terjadi sesuatu analisa dulu. bisa saja karena dosa. Bisa saja karena Tuhan sedang menunda waktu kita untuk mencapai keberhasilan. Tapi kita berdoa bersama kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi seringkali karena pikiran kita yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu akhirnya kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita selama kita hidup benar dan kita cari Dia. Karena itu saudaraku melalui Amsal pasal ke-24 ayat ke-10 Firman Tuhan berkata dengan sangat tegas kalau kita menjadi patah hati atau taruh hati maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Karena itu kita anak muda dia memimpin kegerejaan. Kita akan menjalankan karir kita meniti karir menjalankan usaha orang tua kita. Kesulitan saya katakan pasti ada. tapi percaya dengan 100%. Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Jangan tawar hati. Percaya harus berani. Sandar roh kudus sandar Tuhan Yesus dengan mata tertuju ke Tuhan Yesus jalan terus apapun kesulitannya. Yang paling penting kita pakai hikmat. Hikmat hikmat Tuhan artinya kita berdoa tanya petunjuk Tuhan kalau kita mengalami sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangan itu sama. Kalau terjadi persoalan harus cepat mulai memakai hikmat dan bertanya kepada Tuhan sebenarnya ada sesuatu apa yang terjadi. Tuhan nggak pernah menghendaki sebuah rumah tangan Tuhan juga nggak pernah. Tapi seringkali rumah tangan itu hancur karena kita manusianya yang kurang taat kepada firman Tuhan itu. Nah Joshua begitu luar biasa dia taat kepada firman Tuhan dan apa yang terjadi saudara. Di dalam kalau kita baca di dalam Joshua setelah keseluruhan berhasil Joshua menyeberangi sungai Yordan. berhasil menggempur tembok Jericho berhasil menggempur kota air dan berhasil menggempur kanan selatan kanan utara sampai ke kanan pusat seluruh tanah kanan berhasil ditaklukannya dan disitulah dia membagi pusaka tanah kanan kepada kedua belas suku Israel. Yang kata lain saudaraku hari ini sama kita tidak menjalani kehidupan kita dalam menempuh jalan surga kita di dalam pelayanan kita pasti ada rintangan dalam meniti karir kita juga ada rintangan tapi sekali lagi empat poin penting dari firman Tuhan tanamkan di dalam hati kita dan jiwa kita percayalah bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar Mas Mursus 8 sebagai penutup kita lihat Mas Mursus 8 ayat yang ke-14 Mas Mursus 8 ayat yang ke-14 ayat ke-14 dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita jadi dengan Allah bersama Allah bukan sendiri sekali lagi perhatikan dengan Allah bersama Allah kita akan sanggup melakukan perkara atau perbuatan gagah perkasa karena Allah lah sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita firman Tuhan boleh menjadi berkah bagi kita